Lahan bekas pemukiman dan kafe di Kalijodo sudah bersih dari sisa-sisa puing bangunan. Lahan di lokasi ini akan dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai ruang terbuka hijau. Inilah kondisi terkini di bekas pemukiman warga dan bangunan kafe-kafe di Kalijodo, Jakarta Utara. Setelah dilakukan pembongkaran oleh Pemda DKI Jakarta pada 29 Februari lalu, lokasi di Kalijodo sudah bersih dari puing-puing bangunan. Tanah sudah diratakan dan siap dibangun taman sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. Satu-satu bangunan yang masih tersisa yakni tempat pengolahan air yang berada di antara dua sungai. Menurut suku dinas pertamanan DKI Jakarta, saat ini di Kalijodo sedang dilakukan pemadatan tanah. Ruang terbuka di kawasan ini rencananya akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti lapangan futsal, taman bermain anak, dan tempat ibadah. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.